Seorang pasien COVID-19 di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dirujuk menggunakan pesawat jet ke salah satu rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu lalu. Usaha memperoleh perawatan beberapa hari di era sudi Dr. Murjani Sampit, seorang pasien dari keluarga Tajir alias Kaya yang terinfeksi COVID-19 akhirnya diberangkatkan ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur dengan menggunakan pesawat sewaan milik maskapai Susi Air. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menjalani perawatan yang lebih intensif. Pasien laki-laki berusia 74 tahun tersebut sebelumnya dirawat di rumah sakit umum daerah Dr. Murjani Sampit sejak 3 Februari 2022 lalu. Menurutnya, rujukan berobat ke rumah sakit di Surabaya tersebut adalah atas permintaan dari pihak keluarga pasien sendiri dan jika dilihat dari catatan medisnya, kondisi pasien tersebut sebenarnya tidak terlalu parah. Namun pasien ini memiliki komorbit atau penyakit bawaan, sehingga keluarga pasien menjadi khawatir dan mereka sendiri yang meminta dirujuk apalagi usianya sudah 74 tahun, sehingga perlu perlawatan lebih intensif. Hingga selasa 8 Februari, jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ada 24 pasien, 20 diantaranya melakukan isolasi mandiri dan 4 pasien dirawat di RSUD Dr. Murjani Sampit. Ada kemungkinan transmisi lokal COVID-19 sudah mulai terjadi di Kota Waringin Timur. Untuk jenis variannya belum bisa dipastikan apakah jenis Omicron, namun masih menunggu hasil pemeriksaan tiga sampel yang dikirim ke Jakarta. Ada kemungkinan, jadi ada kemungkinan kita sudah transmisi lokal. Jadi, cuman kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan varian Omicron yang kita kirim kemarin, ada tiga sampel. Saat ini, Kabupaten Kota Waringin Timur berada pada zona kuning dan telah meningkatkan status menjadi level 2, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, INews melaporkan. Kabupaten Kota Waringin Timur.